Informasi pertama dari Jawa Tengah hari ini, dari Kota Magelang, kenakan baju adat, para siswa beradu cepat dan kompak dalam berjalan dengan terompah panjang. Selain untuk memperingati hari Kartini, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan semangat dan keteladanan pahlawan sekaligus membangun persatuan dan kedamaian dalam sukacita. Inilah keseruan dan keceriaan para siswa sekolah menengah kejuruan Citra Medika, Kota Magelang, Jawa Tengah dalam memperingati hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Kenakan baju adat dengan dandanan cantik, para siswa beradu cepat dan kompak berjalan dengan terompah panjang. Dimainkan oleh 10 orang, keseruan terlihat saat ada kelompok yang jatuh bangun hingga mencapai finish. Tak hanya yang sedang berlomba, aksi peserta lain pun mengundang gelak tawa para siswa yang lain. Bagaimana ya, menggunakan terompah itu loh. Jadi kitanya lebih asik, banyak ketawa-ketawanya, kita pakai baju adat Kartini, ya pokoknya asik lah. Kegiatan ini selain diselenggarakan untuk menularkan semangat Ibu Kartini dalam persamaan hak bagi generasi muda, juga upaya membangun kembali semangat kebersamaan, persatuan, dan sukacita usai pemungutan suara 17 April lalu. Ini mengandung arti bahwa apa semangat Ibu Kartini, mantipasi wanita, kita masukkan ke dalam pilihan, pilihan apa namanya, kosis. Ini perbedaannya adalah di sini. Kemudian yang kedua, bahwa kegiatan ini adalah kita belajar untuk seni mengolah event. Jadi kalau biasanya, kalau nyoblos itu kan langsung menuju ke bilik, kita tidak, kita ada kegiatan bagaimana kebersamaan kita bangun melalui apa? Melalui bagia. Jadi orang yang bisa naik bagia, kemudian nyampe ke Venice, baru dikasih kartu suara. Selain lomba terompah, dalam peringatan hari Kartini ini, juga digelar lomba rias dan fashion show yang diikuti oleh guru dan para siswa. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat kebersamaan antara siswa dan guru. Widodo Setiawan melaporkan untuk net.